Halo Di dalam Dua Raja-Raja Lima Disitu diceratakan Naaman disembuhkan Naaman itu siapa? Di dalam ayat satunya Naaman adalah Panglima Raja Aram Ya Naaman, Panglima Raja Aram Tapi dia sakit Pusta Dan Raja Aram mengirimkan surat Keraja Israel Supaya ada Nabi Yang menyembuhkan Panglima Raja Aram Nah, Nabi itu yang namanya Elisa Ya Namanya Elisa Di dua Raja-Raja Lima Ayat sepuluh Elisa menyuruh Seorang suruhan Kepadanya mengatakan Pergilah mandi Tujuh Kali dalam Sungai Yordan Maka Tubuhmu akan pulih kembali Sehingga engkau menjadi Tahir Ya Jadi Elisa menyuruh-suruhannya Supaya Panglima Raja Aram itu Mandi di sungai Yordan Mencelupkan badannya Sebanyak Tujuh Kali Ya Ayat sebelas Ya Tetapi Pergilah Naaman Dengan Busar Sambil berkata Aku Aku Sangka Bahwa Setidaknya Setidaknya Ia sedang keluar Dan Berdiri Memanggil nama Tuhan Alahnya Lalu Menggerak-gerakkan Tangannya Ke atas Tempat Penyakit itu Dan Dengan demikian Menyembuhkan Penyakit Kustaku Itu Kata Panglima Tadi Pikirnya Si Elisa Keluar dari rumah Mendoakan Dan Tangannya Elisa Untuk Menumpangkan tangan Kepada Naaman Supaya sembuh Ya Begitu Tapi Elisa Malah nyuruh Suruhannya Supaya Naaman Ini Mandi Di sungai Tujuh Kali Ayat Dua Belas Bukankah Abana Dan Rapar Sungai Sungai Damsik Lebih Baik Dari Segala Sungai Di Israel Bukankah Aku Dapat Mandi Di sana Dan Menjadi Tahir Kemudian Berpaling Lah Ya Dari Dan Pergi Dengan Panas Hati Nah Panglima Yang Namanya Naaman Panas Hatinya Dipikirnya Elisa Tadi Datang Mendoakan Dan Menumpangin Tangan Rupanya Disuruhnya Mandi Ke Sungai Damsik Mencelupkannya Makanya Dia Panas Hati Karena Apa Karena Di daerah Naaman Ada Sungai Yang Bernama Sungai Abana Dan Papar Sungai Sungai Damsik Lebih Baik Daripada Sungai Yang ada Di Israel Artinya Lebih Cernih Mungkin Ya Karena Aku Juga Belum Pernah Ke Israel Belum Pernah Ke Aram Ya Nah Kita Lanjutkan Mudah Mudah Bisa Ke Israel Doakan Ya Guys Dua Raja Raja Lima Ayat Tiga Belas Tetapi Pegawai Pegawainya Pegawainya Naaman Tetapi Pegawainya Datang Mendekat Serta Berkata Kepadanya Bapak Bapak Seandainya Nabi Menyuruh Perkara Yang Sukar Kepadamu Bukankah Bapak Akan Melakukannya Apalagi Sekarang Hia Hanya Berkata Kepadamu Mandilah Dan Engkau Akan Menjadi Tahir Wah Jadi Pegawainya Aman Melunakan Hati Panglima Itu Bukankah Panglima Bukankah Tuhanku Kalau Nabi itu Menyuruh Berperang Atau Menyuruh Sesuatu Yang Sukar Bukankah Tuhan Melakukannya Ini Hanya Suruh Nyelupkan Di Sungai Jordan Saja Kok Masa Gak Mau Sih Empat Belas Mangka Turunlah Hia Siapa Itu Nah Aman Membenamkan Dirinya Tujuh Kali Dalam Sungai Yordan Nah Sungai Yordan Sesuai Dengan Perkataan Abdi Allah Itu Sesuai Dengan Perkataan Abdi Allah Itu Lalu Pulihlah Tubuhnya Kembali Seperti Tubuh Seorang Anak Dan Hia Menjadi Tahir Luar Biasa Akhirnya Setelah Dilunakkan Oleh Pegawainya Dia Akhirnya Mau Membenamkan Dirinya Di Sungai Yordan Sesuai Dengan Perintahan Abdi Allah Itu Yaitu Elisa Dan Akhirnya Tahir Nah Ketika Kita Melakukan Ketaatan Perintah Pimpinan Atasan Atau Pendeta Atau Gembala Atau Bos Ya Maka Ada Berkat Ada Mujijat Ada Balasan Tuhan Memberkati B Tuhan Tuhan Tuhan